hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel hari ini aku senang sekali karena kembali bisa menyapa kalian semua dan review sebuah tas tas yang akan aku review hari ini adalah tas yang sebenarnya sangat-sangat booming ya satu tahun belakangan ini di Indonesia so kalau kalian penasaran tas apa yang akan aku review jangan kemana-mana keep watching and I hope you dear enjoy this video seperti yang kalian lihat di judul video aku ya hari ini aku akan mereview tas dari brand Poland ini adalah Poland Tonka warnanya itu taupe ya jadi taupe ini kurang lebih sama lah seperti yang kalian lihat di layar handphone ini jadi warnanya itu abu-abu adahin coklat sedikit nah tapi sebelum aku bahas tentang tas ini aku mau kenalin dulu nih tas dari Poland ini sebenarnya udah banyak yang tahu pasti ya karena satu tahun belakangan ini kayaknya booming banget di Indonesia sementara kalau di luar itu mungkin sekitar dua atau tiga tahun itu udah booming banget Poland ini tuh didirikan oleh tiga bersaudara asalnya itu dari Perancis menggunakan material leather yang berkualitas sangat tinggi bahkan diklaim leathernya itu setingkat sama high-end brand ya teman-teman dibuat secara handmade oleh pengrajin-pengrajin ternama dari Itali dari Perancis dan juga dari Spanyol bahkan dibuat di satu daerah di Spanyol yang sama apa ya lokasi pembuatannya itu dengan brand-brand high-end brand lainnya jadi bener-bener punya kualitasnya sangat baik tapi dengan harga yang cukup affordable tentunya dengan cepat brand ini sangat populer sangat booming karena memang diklaim memiliki kualitas yang sangat baik tapi dengan harga yang lagi-lagi itu sangat jauh dibanding dengan high-end brand gitu nah di Indonesia sendiri tas ini biasanya dibanderol seharga 7-8 jutaan teman-teman kalau di webnya sendiri itu sekitar 350-400 euro ya kalau tidak salah gitu nah lebih spesifik aku mau bahas tentang si polen tonka karena memang aku punya nya si tonka ini sama sebenarnya ada satu lagi polen aku punya tapi tidak aku bahas di video yang sama ya karena durasi teman-teman nggak bisa terlalu panjang juga aku buat videonya nah dimulai dari si polen tonka ini dulu ya kenapa aku memilih tonka sebagai tas polen pertama aku jadi memang ini adalah polen pertama aku aku belinya jujur bukan beli baru tapi aku beli pre-lop karena harganya menurut aku kalau pre-lop itu masih lebih reasonable dibanding aku beli baru karena harga barunya itu rata-rata itu hampir mendekati angka 8 juta ya teman-teman ya dan ini aku bisa beli like new banget jadi owner sebelumnya itu baru punya sekitar dua atau tiga bulan terus juga jarang banget dipakai mungkin sekali dua kali aja dipakai sama dia terus akhirnya di pre-lop aku belinya di angka 5 jutaan jadi menurut aku itu lebih apa ya lebih affordable lah dibanding yang aku beli baru gitu selisihnya ya tapi kondisinya overall ini masih excellent condition ya menurut aku dan aku dapat dashback sama kartnya si polen atau tagnya polen gitu ya tidak datang dengan box jadi nggak ada boxnya nah kenapa aku tertarik beli polen tonka karena menurut aku ukuran tonka ini yang bersahabat lah sama kebutuhan aku sebenarnya yang paling terkenal di Indonesia itu awalnya itu adalah polen numero un nano sama nev ya tapi menurut aku kalau yang nev itu polen nev itu memang nggak terlalu kecil cuman memang kendalanya adalah bukaan tasnya itu yang terlalu sempit gitu itu banyak banget yang review dan mengatakan bahwa bukaan tasnya itu terlalu sempit gitu sementara untuk ukuran yang nev regulernya menurut aku terlalu besar terus kalau yang untuk nano numero un nano itu juga terlalu kecil tasnya kalau untuk aku ya kalau aku sih ngerasanya terlalu kecil sementara untuk ukuran yang regular size-nya itu terlalu besar dan aku tertarik sama beberapa model polen yang menurut aku tuh lebih bersahabat dengan kebutuhan aku dan salah satunya adalah tonka sebenarnya ada beberapa model lagi yang aku suka tapi memang aku cari yang pre-lop ya dan dapatnya si polen tonka ini gitu nah aku lebih memilih yang jenisnya green leather ya teman-teman karena menurut aku kalau green leather itu kan lebih affordable dan lebih apa ya bahannya itu lebih kayak tahan banting lah kalau misalnya green leather ya nah sekarang kita lihat dulu ya untuk detail dari si polen tonka ini untuk dimensinya si polen ini dia itu lebarnya itu sekitar 24 cm terus tingginya itu sekitar 17 cm secara size sebenarnya ini pas gitu kalau aku lihat sizenya ini pas tapi ketika datang ternyata ini muatannya juga nggak banyak ya kenapa gitu nanti aku akan kasih tau ya kenapa untuk ukuran 24 dikali 17 ternyata tas ini tuh sedikit banget yang bisa aku masukin ke dalam tas ini gitu nah kalau untuk bentuk ya bentuknya ini sebenarnya polen ini adalah bentuk yang cukup klasik ya rata-rata tas polen itu basically bentuknya itu adalah bentuk-bentuk tas yang klasik seperti kayak hobo bag terus kayak tote bag terus ini sling bag ini kan yang bentuknya halp moon ya halp moon ini kayak ya banyak brand lagi lain mengeluarkan tas dengan bentuk halp moon setengah lingkaran seperti ini jadi bukan model yang yang sangat unik atau trendy itu sebenarnya enggak basically model-model polen itu adalah model-model yang cukup klasik tapi mereka tuh punya sentuhan atau detail-detail tas yang membuat tas-tas itu jadi terlihat lebih modern terus lebih stylish atau malah lebih trendy gitu jadi basically modelnya adalah klasik tapi diberi sentuhan-sentuhan yang menjadikan tas-tas polen itu rata-rata bentuknya tidak biasa atau lebih trendy gitu ya nah ini salah satu contohnya si tonka ini kalau secara basic bentuknya itu halp moon biasa tapi dia punya kerb atau lengkungan-lengkungan yang menjadikan halp moonnya si polen ini tidak biasa terus ditambah lagi ada sedikit detail di bagian depan nih seperti kerutan dan di bagian belakang juga seperti kerutan yang cukup apa cukup besar ya yang memakan ruang di dalam tas ini jadi tas ini tuh memiliki ruang yang cukup sempit di dalam karena dia banyak detail-detail seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat ini tuh memakan space ya untuk di bagian dalam tasnya sebenarnya tapi secara keseluruhan polen itu memang menghadirkan tas dengan bentuk yang sederhana yang simple minim hardware udah pasti yang benar-benar kayak tas low profile banget tapi unik gitu trendy tapi manis klasik tapi trendy jadi kayak sesuatu yang segar lah yang menyebabkan polen ini dengan cepat memiliki penggemar hampir di seluruh dunia karena bentuk tasnya yang tidak biasa walaupun basically kayak klasik aja gitu tapi dia punya detail-detail yang tidak biasa dan tetap terlihat kalem dan sederhana untuk tas-tas polen nah untuk embossnya atau brandnya aja tuh kecil banget ya di bagian depan nih kalau kalian bisa lihat tuh ada tulisan polen seperti ini kecil jadi memang orang akan tahu kita pakai polen itu sebenarnya dari bentuk ya jadi polen itu khasnya itu bentuk jadi kalau pakai tas polen orang itu tahu tanpa ngeliat label yang besar gitu orang tahu kalau itu tuh polen karena memang bentuknya yang unik ya dari tas polen ini nah kalau dari bentuk si tonka ini menurut aku tuh manis banget walaupun banyak curve banyak lekukan-lekukan di tasnya tapi menurut aku manis dan untuk bentuknya sendiri sebenarnya si tonka ini nggak simetris ya teman-teman bisa dilihat di bagian bottom atau dasar tasnya ini dia itu di sisi yang kiri dia itu kayak kecil gitu ya kayak sempit gitu semakin ke kanan dia semakin melebar nih bisa dilihat ya nah strapnya juga gitu di sisi yang kiri dia itu kayak agak kecil semakin ke kanan dia semakin lebar tuh jadi dia memang nggak simetris banyak lengkungan terus ukurannya nggak simetris bener-bener unik ya menurut aku dan tas ini tuh ringan banget ya bener-bener ringan talinya tuh bisa di adjust tapi nggak bisa di remove ya karena memang udah nyatu sama hardware-nya jadi ini nggak bisa dilepas untuk talinya ya tapi dia bisa di adjust lumayan sih adjustannya itu menurut aku tuh kayak fleksibel banget dan polen ini even dia buatan Eropa rata-rata tas Eropa itu kan kurang ramah untuk tinggi badan orang Asia tapi untuk polen sendiri menurut aku malah untuk tinggi orang Asia cukup atau malah agak kependekan aku sendiri tuh tingginya nggak sampai 160 teman-teman tapi untuk polen ini kayaknya aku udah untuk yang polen ini aku ngerasa ini udah cukup banget bahkan untuk lubang yang aku taruh di tengah-tengah ini cukup jadi nggak sampai harus ke apa ya ke atas banget tuh masih ada sisa jadi bener-bener tengah jadi aku taruh di tengah-tengah aja ini panjangnya itu udah pas gitu kalau lebih tinggi lagi dari tinggi badan aku masih bisa dua lubang lagi untuk di adjust jadi lebih panjang lagi tapi untuk posisi tengah-tengah ini tinggi badan di bawah 160 itu cukup banget ya teman-teman nggak terlalu ke atas nggak terlalu ke bawah jadi memang lubang adjustnya lumayan fleksibel dan sangat-sangat ramah untuk ukuran tinggi badan orang-orang Asia pada umumnya nah untuk hardware-nya sendiri dia cuma punya satu hardware aja di sini untuk naruh si strapnya dan ini bener-bener unik ya untuk hardware-nya sendiri ini bener-bener unik dan dia ada emboss polen detail-detail kecil kayak gini tuh polen bener-bener memperhatikan loh teman-teman nih tuh ada emboss polen kelihatan nggak sih sama kalian nih tuh ya tuh ada tulisan polen kecil kayak gini ya bisa dilihat nah ini warnanya gold shiny gold dan menurut aku bagus banget tapi hanya satu aja nih hardware-nya di sini jadi bener-bener sederhana simple terus ada logo polennya di sini nah sekarang aku mau tunjukin di bagian dalam tas ini ya untuk bukaannya dia magnetic closer yang dibungkus ya jadi button yang dibungkus seperti ini jadi cuman kayak gini aja simple banget bener-bener kayak untuk traveling atau untuk jalan-jalan ini tas yang sangat praktis dan nyaman gitu tapi sayang muatannya nggak banyak nih bagian dalamnya seperti ini kosong aja terus ada satu pocket kecil di sini dan ini ada ada si teknya polennya aku taruh di situ nih udah bener-bener kecil dan ini dia kayak apa ya lengkungan yang di bagian luar ini kayak makan space tuh makan space di dalam tas jadi dia agak sempit padahal untuk ukuran 24 cm x 17 itu menurut aku standar yang lumayan gak kecil-kecil banget ya tasnya tapi ya karena dia ada detail di bagian luar itu yang buat tas ini tuh jadi sempit di bagian dalam agak sempit di bagian dalam kalau aku bawa tas ini biasanya aku cuman bawa dompet sama handphone aja teman-teman nggak bisa yang kayak biasanya aku bawa kayak tisu atau mukena traveling itu nggak bisa di dalam tas ini jadi bener-bener kayak dompet sama handphone ada satu atau dua item yang kecil itu kayak misalnya mungkin hand sanitizer yang yang slim gitu atau mungkin tisu yang kecil ukurannya ya masih bisa deh tapi kayaknya lebih dari itu udah nggak bisa karena dia spasenya tuh kebuang gara-gara ini nih ada lekukan yang kedalam seperti ini lumayan besar sama di lipitan yang di bagian depan untuk bentuk sih memang unik ya cantik terus tasnya juga super ringan tapi sayang muatannya nggak banyak padahal aku aku pilih si Tonka ini karena pikir aku tuh ini ukuran yang paling masuk akal untuk dipakai gitu dibanding dengan kayak numero nev atau numero unano gitu itu kayak menurut aku terlalu kecil gitu loh ternyata ini juga nggak terlalu bersahabat ya tapi aku tetep suka pakai si Tonka karena dia tipikal tas yang sangat-sangat casual dan sangat-sangat nyaman dipakai strapnya tuh enak banget dipakai nggak buat pegel pundak terus tasnya juga ringan banget walaupun dia terbuat dari pull leather gitu tapi dia ringan mungkin karena dia minim hardware ya teman-teman jadi kayak nggak banyak besi-besi di dalam tas ini di tas ini jadi dia jadi ringan gitu nah ini kalau green leather seperti ini terus kalau untuk bagian strapnya dia smooth leather nah catatan untuk kalian untuk harga tas yang menurut aku tidak bisa dibilang murah ya si polen ini sekitar 7-8 juta barunya first impression aku ketika tas ini datang jujur ya teman-teman terlepas dari dia memiliki quality control yang baik terbuat dari handmade brand asal Eropa terus dia memilih apa dibuat dari kulit Itali yang bersertifikat dan bener-bener punya kualitas yang baik tapi terlepas dari semua kualitas-kualitas yang memang harus diuji itu ya kalau kita nih orang awam ketika pertama kali tas ini datang dan aku ngerasain aku lihat langsung tas itu biasa aja jadi nggak ada kesan harga tas 7 atau 8 juta bener-bener biasa aja ya aku punya kan green leather ya teman-teman dan ini kan ada sebagian untuk strapnya dia smooth ya bahkan lebih parahnya lagi menurut aku smooth ledernya ini kalau orang nggak tahu polen itu apa gitu ya brand apa dan kualitasnya seperti apa orang kalau megang aja ini sih smooth ledernya ini ini nggak filnya tuh nggak ada rasa mewah-mewahnya bahkan menurut aku filnya itu kayak tas-tas yang dijual ratusan ribu di mall-mall itu loh teman-teman ada kan yang tas-tas dari bahan sintetis leder yang harganya mungkin 300-400 ribu nah filnya itu aku ngerasain ketika pegang si smooth ledernya dari si polen ini seperti itu jadi kayak aku agak kaget juga ya untuk range harga 7-8 juta menurut aku ini nggak ada fil mewahnya gitu ya terlepas dari ini sudah diuji kualitasnya memang sudah sangat-sangat baik gitu ya tapi kan kadang kita hanya melihat dari tampilan awal terus dari filnya ketika kita pegang tasnya dan jujur yang aku rasain tas ini tuh punya fil yang kayak biasa aja gitu tapi lama-lama kalau dipakai aku ngerasa kayak super super comfort ya untuk tas polen jadi menurut aku polen ini adalah tipikal tas yang memang nyaman untuk dipakai tapi kalau kamu berharap beli tas 7 atau 8 juta terus kamu dapat experience ngerasain filnya tas mahal gitu ya kayaknya enggak ya di polen ini dari bentukannya walaupun dia trendy tapi memang polen adalah sederhana dan ketika kamu ngerasain fil tasnya pun kamu akan ngerasain itu tas yang filnya itu nggak nggak mewah gitu biasa aja kalau ditanya filnya lebih mewah mana sama misalnya tori atau coach butik ya aku ngerasa kayak lebih mewah tori atau coach dengan range salga yang hampir-hampir sama ya 7 atau 8 jutaan gitu cuman kalau kamu cari tas dengan kualitas yang sangat-sangat baik dari handmade juga menurut aku polen pilihannya kalau kamu bukan tipikal orang yang terlalu aware sama fil yang terasa mewah atau luxury atau biasa aja terus tas-tas yang kelihatannya simple tas-tas yang kelihatan biasa aja even harganya lumayan mahal menurut aku cocok sih pakai polen aku sendiri secara pribadi suka pakai polen sampai aku punya satu lagi ya polen dan masih berpikir untuk nambah beberapa model polen lainnya karena memang aku nggak terlalu peduli soal feel luxury dari sebuah tas yang aku lebih peduliin adalah seberapa nyaman tas itu aku pakai jadi kalau aku ngerasa tas itu sangat-sangat nyaman dipakai ya udah gitu dan yang paling penting aku tahu kalau tas itu punya kualitas yang bagus sehingga tas itu bisa cukup awet dipakainya gitu ya teman-teman ya tapi sekali lagi disini aku tekankan kalau kalian cari experience tas terasa mahal dengan harga segitu terus modelnya mungkin apa ya bukan model tas-tas yang kayak sederhana polen sih bukan untuk kalian gitu ya tapi kalau kalian nggak masalah kalian hanya cari tas yang nyaman dipakai yang sederhana yang simple polen bisa memanjakan kalian untuk kalian jadi jadi teman-teman sampai juga kita di penghujung video hari ini semoga apa yang aku sampaikan untuk brand polen ini bisa sedikit membantu kalian jadi kalau kalian sedang cari-cari tas mungkin dari brand polen terus bingung tasnya seperti apa sih feelnya seperti apa sih semoga apa yang aku review hari ini bisa sedikit bermanfaat ya untuk kalian so kalau kalian penasaran aku akan mereview tas apa lagi pastikan untuk subscribe channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya jadi setiap aku upload video baru kalian nggak ketinggalan keep healthy and see you on my next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati